Saudara seorang mahasiswa Sultan Rifat Al-Fatih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri karena lehernya terluka hebat, imbas terkena kabel serat optik. Di lokasi sekitar Sultan Rifat mengalami insiden ini, nyatanya kabel-kabel terlihat semeraut. Lalu seperti apa kondisi di sekitar TKP? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan Juru Kamera Yogi Syahrefi. Kabel serat optik pembuah petaka, kira-kira seperti inilah yang dialami oleh Sultan Rifat Al-Fatih, seorang mahasiswa yang harus menderita luka di lehernya akibat terkena jeratan kabel serat optik di wilayah Antasari, Jakarta Selatan. Karena kejadian itu saat ini Sultan Rifat harus mengalami kesulitan dalam bernafas, makan maupun minum harus menggunakan atau dibantu dengan alat. Saat ini saudara saya akan memperlihatkan kepada Anda menunjukkan bagaimana kondisi semerautnya kabel yang ada di wilayah Antasari, Jakarta Selatan ini. Bisa Anda lihat, saat ini Juru Kamera Yogi Syahrefi memperlihatkan pada Anda inilah kondisi di sekitar TKP tempat Rifat mengalami kejadian naas tersebut. Kabel-kabel yang ada di wilayah jalan Antasari ini memang relatif cukup pendek dan ini tentu saja membahayakan bagi pengguna jalan maupun juga pengendara yang melintas di sekitar wilayah Antasari. Tidak hanya itu saudara kalau kita melihat kondisinya memang ada lampu penerangan jalan tetapi meskipun ada penerangan di sekitar wilayah ini tentu harus membutuhkan kuas padaan maupun juga kehati-hatian dan juga pemilik dari kabel-kabel yang berada di sini harus memperhatikan juga bagaimana kondisi ataupun juga ketinggian kabel supaya tidak membahayakan bagi pengguna jalan. Mendapatkan atensi hingga ke Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo saat ini Sultan Rifat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Keramajati Tim dokter yang merawatnya saat ini tengah fokus untuk merawat ataupun mengembalikan kondisi fisik secara umum dari Sultan Rifat seperti menaikkan berat badan karena sebelumnya karena kejadian yang menimpannya ia harus kehilangan bobot tubuhnya dengan cukup drastis. Tidak hanya itu saudara nantinya dari perawatan yang akan diterima oleh Sultan Rifat tim dokter akan menentukan langkah selanjutnya termasuk juga langkah operasi. Mendapatkan atensi juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta nantinya PJ Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan akan melakukan evaluasi maupun juga merapikan kabel-kabel semerawut di sekitar wilayah DKI Jakarta tidak hanya di jalan Pangeran Antasari ini saja. Tentu kita harapkan Sultan Rifat mendapatkan pertanggung jawaban yang sebaik-baiknya dan untuk pemilik dari kabel-kabel yang ada di sekitar wilayah Jakarta ini bisa memperhatikan lebih baik lagi agar kejadian yang menimpah Sultan Rifat tidak kembali terjadi. Putri Octaviani, Yogisya Revi, Kompas TV, Jakarta.